Sekarang Jakarta menjadi Amburadul, Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menyatakan hal ini dalam dialog kebangsaan secara virtual di Universitas Negeri Jakarta 10 November 2020. Ini apaan? Dan Jakarta itu nyementeng ini lah. Makanya anak-anak yang tinggal di menteng selalu, kamu, lu tinggalnya di mana? Gua kan anmen. Anmen kok, anak menteng? Hanya itu lah. Bayangkan Pak Jarod, di sini belakang saya ada Pak Jarod. Jadi kebayang nggak saya ngelakuin ini? Baru, baru setelah itu ada kebayolat dan lain sebagainya. Setelah itu, saya meminta kepada Pak Menteri PUPR untuk saya menghadap beliau, meminta saran dan koordinasi dan kombinasi dan apa yang saya harus lakukan, pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan dan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Bapak Gubernur, dalam penyusuran Kali Ciliwong, nyata panjang 33 km, yang sudah ditangani normalisasi 16 km. Di 16 km itu, kalau kita lihat, insya Allah aman dari luapan. Tapi yang belum dinormalisasi, tergenang. Gubernur Jakarta lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Kewajiban hukumnya apa? Dia harusnya melindungi warga Jakarta atau orang yang ada di Jakarta ketika itu, supaya tidak terdampak buruk sekali dari banjir yang terjadi. Nah, kami menilai ada persoalan penting di sini bahwa Pemprov DKI Jakarta, Seku Gubernur DKI Jakarta tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Apa itu? Satu, melakukan sistem peringatan dini. Seperti biasa, sebetulnya di Jakarta kalau ada banjir, itu ada informasi yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat punya waktu mempersiapkan. Lalu tidak jalannya sistem bantuan darurat atau emergency response. Di jalan ke rumah 2,5 meter. Yang di rusak apa saja? Yang kerugian ibu apa saja? Saya, ya semua. Ada mesin cuci, ada polkas, ada basur, ada semuanya. Ibu ini jualan sembako ya? Jualan sembako. Ini yang di bawah kelep. Nilainya berapa sembako? Ya kalau dihitung ini ya ratusan ya. Ratusan juta ya? Saya kan konveksi. Jadi bahan-bahan konveksi saya kayak kain atau baju-baju yang sudah jadi apa kan ditaruh di rumah gitu. Itu ikut kerendam. Total kerugiannya tidak apa-apa total kerugiannya? Nominalnya apa? Nominal? Nominalnya sekitar ya berkira sekitar 200-an kelebih. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena dua alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama lima tahun terakhir ini mereka yang berbicara. Biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini. Lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta. Tunjukkan di sana. Kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan. Kita kirimkan kenyataan. Kedua. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang. Karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir. Mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial. Bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk keadilan sosial adalah kerja yang terus menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Gubernur PJS gak usah adeh-adeh deh. Soal gubernur PJS dipuja pujinya Masya Allah. Padahal cuma membuka aduan langsung. Lah dulu juga Anis buat aduan. Kemudian biar masyarakat gak berduyun-duyun dibuka aduan online. Jadi apa istimewa wajah dengan beja aduan? Dibuka PJS gubernur Heru ini. Gubernur PJS juga aneh. Belum seminggu menjabat sudah menerima tabu para penyerang Anis. Pak, sampai ini mau jadi gubernur. Apalagi promosi jadi wakil jaga jar. Untuk Anis sudah mudur. Saat kemarin sore Masjid Islamic Center di Jakarta Tara milik Pemda DKI kebakar. Coba kalau belum bakal habis Anis dikuliti. Atau jangan-jangan ini peringatan Allah. Agar gubernur PJS jangan over acting lah. Belum apa-apa juga sudah bawa-bawa organisasi seperti BPNU untuk diajak kerjasama. 10 tahun saya buang dengan orang-orang itu saja yang ngomongnya zong. Masa nyambung lagi demi untuk padaikan ganjar? Terintas menibu Megawati pilih anaknya sendiri jadi capres aja deh. Kayaknya buzer bapuan enggak gantas. Gubernur PJS gak usah adeh-adeh deh. Soal gubernur PJS dipuja pujinya Masya Allah. Padahal cuma membuka aduan langsung. Lah dulu juga Anis buat aduan. Kemudian biar masyarakat gak berduyun-duyun dibuka aduan online. Jadi apa istimewa aja dengan beja aduan? Dibuka PJS gubernur Heru ini. Gubernur PJS juga aneh. Belum seminggu menjabat sudah menerima tabu para penyerang Anis. Pak, sampai hari ini mau jadi gubernur apalagi promosi jadi wakil Jagajar. Untung Anis sudah mundur. Saat kemarin sore Masjid Islamic Center di Jakarta Tara milik PM dan DKI kebakar. Coba kalau belum, bakal habis Anis dikuliti. Atau jangan-jangan ini peringatan Allah. Agar gubernur PJS jangan over acting lah. Belum apa-apa juga sudah bawa-bawa organisasi seperti BPNU untuk diajak kerjasama. 10 tahun saya buang dengan orang-orang itu saja yang ngomongnya zong. Masa nyambung lagi demi untuk padaikan gajar? Terintas menibu Megawati pilih anaknya sendiri jadi capres aja deh. Kayaknya buzzer Mbak Puan enggak ganas seganas buzzer Jagajar. Gubernur PJS gak usah adeh-adeh deh. Soal gubernur PJS dipuja pujinya Masya Allah. Padahal cuma membuka aduan langsung. Lah dulu juga Anis buat aduan. Kemudian biar masyarakat gak berduyun-duyun dibuka aduan online. Jadi apa istimewa wajah dengan beja aduan dibuka PJS gubernur Heru ini? Gubernur PJS juga adeh. Belum seminggu menjabat sudah menerima tabu para penyerang Anis. Pak, sampai hari ini mau jadi gubernur apalagi promosi jadi wakil Jagajar. Untung Anis sudah mundur.